Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la kuwata illa billah Allahumma sholih ala Muhammad wa ala alim Muhammad amma badu Bapak Ibu dan juri yang saya hormati Para pendengar yang berbudiluhur Salam hormat dari Rashid yang sedang belajar untuk bersyukur Semoga rezeki kita selalu sebut Amin Di kesempatan yang baik ini Izinkan Rashid untuk menyampaikan abadul jalis Atau adab dalam berteman Berada yang sister, pasti kita punya teman dong Mulai dari teman sekolah, teman bermain, dan teman-teman yang lainnya Pasti senang dong jika kita mempunyai teman Kita bisa bergembira bersama Bisa bercandaria bersama, dan yang lain-lainnya By the way, anyway, by the way Tak jarang Saat kita bergaul Kita sering bertengkar Yang menyebabkan konflik Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Di dalam berat Al-Azab Ayat 58 Yang berbunyi Yang artinya Dan orang-orang Yang menyakiti Mukmin laki-laki dan perempuan Tanpa ada kesalahan pun yang mereka berbuat Maka Sungguh Mereka Akan memikul kebohongan Dan dosa yang nyata Nah Teman-teman Hal ini Sejalan dengan Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar Rasulullah Rasulullah Muali wassalam Bersabda Setiap muslim Adalah saudara Bagi muslim yang lainnya Ia Tidak boleh Menelantarkannya Tidak boleh Menjaliminya Tidak boleh Merendahkannya Cukuplah keburukan Bagi seseorang Yang merendahkan Saudaranya Sesama muslim Nah Teman-teman Jadi Gimana sih Adab Dalam berteman Dalam islam Nah Rasul Punya tips 3M nih Adab Dalam berteman Dalam islam M yang pertama Mencintai Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Tidaklah sempurna Keimanan seorang Dari kalian Hingga Ia mencintai Saudaranya Sebagaimana Ia mencintai Dirinya sendiri M yang kedua Memberi hadiah Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Bersabda Memberi hadiah Niscaya Kalian akan Saling mencintai M yang ketiga Mendoakan Tidak ada Seorang muslim Yang mendoakan Kebaikan Tanpa Sepengetahuannya Melainkan 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 Akan berkata Dan bagimu Juga Kebaikan Yang sama Nah Teman-teman Kalau kita Mau ridha Allah Ikutilah Seja'a Rasulullah Jadikanlah ya Contoh Dalam pergaulan Yang buruk Jangan Sampai jatuh Beriman Dengan kakau Jangan Sampai Rambut Berfikir Tidak bodoh Bertindak Tidak ceroboh Jalan-jalan Ke Tanjung Puri Singgah dulu Di Kota Waransari Kalah menang Urusan Di Banjuri Yang penting Rasul Ikut berpartisipasi Jika benar Datangnya dari Allah Jika salah Datangnya dari Rasul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh